Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh channel Lintas Selatan dengan cara like, komen, subscribe, dan share ya teman-teman yuk langsung saja kita jalan kita lihat kondisi jalan di desa gundel bismillahirrohmanirrohim seperti ini kondisi jalan di desa gundel teman-teman cukup ekstrim teman-teman ya jalannya hati-hati apabila teman-teman melewati jalan sini karena jalannya sudah rusak teman-teman banyak genangan-genangan air untuk pertanian di desa gundel seperti ini masih lama untuk panennya teman-teman ya sangat ekstrim teman-teman jalannya ini tapi kelihatannya di depan itu ada cor teman-teman sudah di cor jalannya seberapa panjang jalan cornya teman-teman kita akan lihat oke kita sudah masuk di jalan cor-coran ini sampai mana jalan cor-corannya teman-teman ya kita jalan pelan-pelan saja agar teman-teman bisa melihat dengan jelas kondisi jalannya ya di depan ada perempatan itu kalau ke kanan kita ke arah wadu kalau ke kiri sampai balik desa kita akan ambil yang lurus saja teman-teman ya kita ambil yang lurus arah ke sumber teman-teman seperti ini teman-teman dan jalan cor-corannya cuma sampai itu tadi perempatan teman-teman ya yang arah ke sumber ini jalannya juga ekstrim lagi kalau lewat sini hati-hati pelan-pelan untuk para warga atau masyarakat yang memiliki peternak atau peternak sapi untuk yang biasanya ngarit ke daerah sini saya memberi informasi daerah sini masih lama untuk panennya ya ini sangat ekstrim jalannya banyak genangan air karena ini di musim penghujan kalau jalannya seperti ini sudah pasti akan banyak genangan air di jalan karena jalannya banyak jegelungan untuk teman-teman yang asli orang sini silahkan corak-corak komen-komen di kolom komentar dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel Lintaselatan silahkan tekan tombol subscribe nya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel Lintaselatan sampai sekarang dan saya doakan sehat selalu panjang umur murah rezeki dan dalam lindungan Allah SWT ini sangat-sangat ekstrim kita akan review jalan sampai pertigaan sana teman-teman ya untuk kondisi jalannya seperti ini bisa teman-teman lihat sendiri semoga segera dibangun di asfal atau dicor ya mungkin videonya cukup sampai disini semoga bermanfaat ya dukung terus support terus channel Lintaselatan dengan cara like comment subscribe dan share terima kasih sampai jumpa kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati